Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dalam sebuah kanal berita dengan judul Dihantam Bertubi-Tubi, popularitas Jokowi tetap tinggi. Ya, aku setuju dengan berita ini. Pemimpin yang dicintai rakyatnya akan lama bertahan di hati rakyatnya walau ia dikritik habis-habisan oleh lawan politiknya. Bahkan, ia tetap dicintai walau ia kadang juga membuat kesalahan dalam kebijakannya. Sejauh rakyat meyakini bahwa niat pemimpin itu baik-baik saja. Setidaknya, itu adalah gambaran Jokowi sekarang. Tapi, meski dihantam bertubi-tubi sampai detik-detik terakhir masa jabatannya, approval ratingnya itu masih 82%. Nah, yang menarik, popularitas itu bukan cuma datang di dalam negeri, tapi juga di mata dunia. Apakah klaim ini berlebihan? Tidak. Oke, aku akan jelaskan. Sekali lagi aku tegaskan, tidak berlebihan kalau kita menyebut dipandangnya Indonesia di mata dunia, tidak terlepas dari peran Jokowi. Itu karena hubungan baik dengan negara-negara lain. Ya, meski perawakannya selalu dipandang media asing sebagai sosok yang sederhana dan ramah, Tapi banyak kebijakan dan keputusan Jokowi untuk Indonesia dinilai sudah memperlihatkan sisi tegasnya di mata dunia. Kalau kalian masih ingat, satu di antara kebijakan Jokowi di awal masa pemerintahannya yang dinilai sangat tegas itu adalah memperkuat sektor maritim dan perikanan Indonesia. Kapal-kapal ilegal yang melanggar zona tangkap ikan ditindak tegas dengan cara kapalnya diledakan. Jokowi seketika jadi populer karena ketegasannya dalam menindak aksi pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di perairan Indonesia. Saking populernya, media asing ramai memberitakan kebijakan ini. Jadi tidak heran kalau Presiden sekelas Donald Trump yang selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat berulang kali memuji Presiden Jokowi. Seperti saat menggelar pertemuan bilateral dengan Jokowi di selah-selah KTT G20 di Hamburg, Jerman. Donald Trump mengaku merasa terhormat bertemu dengan Presiden Indonesia Jokowi Dodo. Bukan cuma Donald Trump, hampir semua kepala negara dekat dan respect kepada Jokowi. Dalam banyak momen, seperti saat di sesi foto peserta G20, Jokowi berbincang-bincang dengan beberapa pemimpin dunia seperti Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Bahkan kalau kita lihat saat sesi foto, Jokowi ditempatkan di posisi terhormat, tepat di samping Donald Trump. Soal Donald Trump tadi bukan cuma sekali memuji Jokowi. Saat menyampaikan pidato bela sungkawanya terhadap gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, di Sulawesi Tengah, Trump juga menyebut Jokowi sangat hebat. Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, juga pernah memuji Jokowi karena kesuksesannya memimpin negara multikultural seperti Indonesia. Hal ini disampaikan dalam sambutannya saat bertemu dengan para pelajar yang tergabung dalam Outstanding Youth for the World di Sydney. Jokowi, selamat datang. Oke, mungkin kalian punya pendapat kalau bahasa pujian itu bahasa diplomatis dan sangat lumrah dalam kegiatan diplomatik. Lalu bagaimana dengan bukti penghargaan yang didapatkan Jokowi? Aku akan urai. Jadi tahun 2018, Jokowi dianugerahi medali sebagai penghormatan atas keteguhan dan keberaniannya dalam memajukan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Afganistan yang di mana Afganistan dinilai terpuruk sebagai negara yang rawan konflik di Timur Tengah. Dan yang mesti kalian tahu, Medal of Ghazi Amanullah yang diterima Jokowi adalah penghargaan sipil tertinggi Afganistan yang hanya diberikan pemerintah Afganistan kepada warga Afganistan dan asing yang berjasa bagi Afganistan. Jokowi di tahun 2022 juga mendapat penghargaan International Global Citizen Award atas kesuksesan kepemimpinannya sebagai Presiden G20 dalam upaya menjembatani dampak perang di Ukraina dan dukungan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi, dan arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Bukan cuma Jokowi, ada banyak petinggi negara yang mendapat penghargaan internasional ini. Yang artinya, Jokowi sejajar dengan sejumlah Perdana Menteri dari banyak negara maju di dunia yang pernah mendapat Global Citizen Award. Oke, kalau misalkan dua penghargaan tadi belum cukup membuktikan popularitas Jokowi di mata dunia, lalu bagaimana dengan dimasukkannya Jokowi dalam daftar 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia untuk tahun 2024. Dan itu bukan hanya di tahun 2024 ini. Mulai dari sejak tahun 2020, foto Jokowi ada dalam deretan tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Sejajar dengan Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz, generasi ke-39, tokoh ulama besar keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Ada juga Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, serta pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Wajah Jokowi juga pernah jadi sampul utama majalah milenial Arab Saudi, R. Rajul, yang terbit pada tahun 2019. Majalah yang membahas tokoh-tokoh Islam yang menginspirasi dunia. Dalam buku itu, Jokowi bicara tentang isu terorisme, soal Indonesia yang beragam, tapi mengedepankan persatuan. Pernah juga, wajah Jokowi menghiasi sampul majalah terkemuka di Amerika Serikat, Time. Wajah Jokowi menghiasi halaman depan di edisi 27 Oktober 2014, dengan caption, A New Hope. Jokowi disebut sebagai harapan baru bagi Indonesia. Jokowi juga dinominasikan oleh majalah Time sebagai Person of the Year, yang bahkan jadi orang Indonesia pertama yang dipertimbangkan dan dipilih sebagai salah satu kandidat yang sukses menarik perhatian pembaca majalah Time. Segala aktivitas kenegaraan sampai aksi-aksi unik Jokowi juga selalu jadi sorotan dunia. Kalau kalian masih ingat, di tahun 2018, ada aksi yang menggambarkan Jokowi naik moge di pembukaan Asian Games 2018. Ini juga sukses menyita perhatian sejumlah media asing Cina dan Korea Selatan. Media asal Korea Selatan menuliskan caption, Bintang kejutan upacara pembukaan Asian Games adalah Presiden Jokowi Dodo. Begitu juga dengan media asal Cina, Xinhua, yang mencuit aksi ketika Jokowi tiba dengan moge hitamnya di Stadion GBK. Media ini menyebut aksi Jokowi sebagai aksi yang cool. Ya, meski itu cuma stuntman, tapi tidak saat Jokowi tinjau infrastruktur Madalika tahun 2022. Dan saat Jokowi menjajal sirkuit Madalika, ia juga menyita banyak perhatian. Yang paling harus diacungi jempol adalah perannya dalam konflik Rusia-Ukraina. Di tengah konflik keduanya, Indonesia memainkan perannya sebagai negara yang netral. Bahkan, jadi jembatan perdamaian antar dua negara. Ini dibuktikan dengan keberanian Jokowi bertemu dengan Putin dan juga Zelensky saat dua negara ini tengah berperang. Profesor Singapura, Kisore Mahbubani, bahkan memuji Jokowi sebagai sosok yang layak dapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Profesor Kisore menyebut kalau gaya Jokowi yang bersahaja dan rendah hati adalah yang dibutuhkan saat ini. Menurutnya, gaya kepemimpinan Jokowi bisa menenangkan perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina. Dalam banyak momen juga, terlihat bagaimana diseganinya Jokowi oleh para pemimpin dunia. Seperti saat di G7, Presiden Jokowi dapat sambutan hangat dari Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya. Jokowi diberi tempat di depan berdiri di antara Perdana Menteri Jerman Olaf Scholz dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam sesi foto lainnya, Jokowi dengan mengenakan setelan jas abu-abu juga berdiri di barisan depan, tepat di tengah, diapit oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Republik Korea Yun Suk-yong. Bukan cuma di G7, kesuksesan Jokowi dalam melancarkan perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 mendapat banyak pujian dari negara anggota G20. Kehadiran para pemimpin-pemimpin negara dan delegasi di G20 adalah wujud komitmen dunia terhadap Indonesia untuk terlibat dalam mempertahankan tatanan dunia multilateral di tengah berbagai tantangan guna kemajuan bersama. Jokowi juga sukses menjaga keharmonisan antara negara ASEAN. Jokowi, sukses bukan hanya dalam pelaksanaan rangkaian acara, tapi sukses dalam substansinya, merumuskan perjanjian kerjasama ASEAN dengan negara-negara potensial di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.